Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertempuran Xiaoyan melawan Xinyan. Pada saat ini, Xinyan benar-benar terkejut karena Xiaoyan bisa mengblokir serangan miliknya. Terlebih lagi serangan ini adalah serangan pedang bentuk ketiga. Xinyan menyadari meskipun dengan api surgawi seharusnya Xiaoyan tidak akan bisa memblokir serangan ini. Pada saat ini, Xinyan menyadari bahwa api surgawi Xiaoyan ini bukanlah api surgawi binasa. Namun, Xinyan pada saat ini tidak menyadari bahwa kekuatan api surgawi Xiaoyan ini adalah perpaduan dari beberapa jenis api surgawi. Sementara itu, para penjaga di sisi Xinyan semuanya benar-benar terkejut. Mereka bertanya-tanya mungkinkah tetua kecil dari klan Xiaoyan ini bisa bersaing dengan tuan muda mereka. Pada saat ini hanya Jing Wuchen dan Long Ye yang tidak terkejut sama sekali. Hasil seperti ini seolah-olah telah diharapkan oleh mereka berdua. Sementara itu, di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan berkata bahwa teknik pedang sembilan kaisar ini tidaklah buruk. Namun Xiaoyan masih menantikan kemampuan apalagi yang akan ditunjukkan oleh tuan muda ini. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, alis dari Xinyan pun seketika terangkat tinggi. Matanya pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dengan serius. Harga diri Xinyan pada saat ini benar-benar mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia pun memandang ke arah Xiaoyan dengan mata kemerahan dan niat membunuh muncul di dalam matanya. Akhirnya Xinyan pun segera membuka mulutnya dan berkata bahwa selanjutnya ia akan menunjukkan kepada Xiaoyan langkah pembunuhan sebenarnya dari sembilan pedang kaisar. Melihat Xinyan yang pada saat ini serius, mata Xiaoyan pun tiba-tiba berubah. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia khawatir Xinyan tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Sekarang tiga trik itu telah dilewati oleh Xiaoyan dan itu bisa dianggap sebagai penjelasan untuk Xinyan. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini tidak akan menahan serangannya lagi. Xinyan pun seketika terkejut saat mendengar perkataan dari Xiaoyan. Pada saat ini Xinyan baru menyadari bahwa Xiaoyan sebelumnya sama sekali tidak menganggap serangannya serius. Xiaoyan benar-benar membiarkannya melakukan tiga trik ini terlebih dahulu untuk memandang Xinyan. Rasa penghinaan yang kuat tiba-tiba menjadi semakin melonjak di dalam hatinya. Wajahnya menjadi lebih ganas dan cahaya ganas segera keluar dari matanya tanpa disadari. Pada akhirnya Xinyan segera memegang pedang miliknya dan mengeluarkan tenik kaisar sembilan pedang bantu keempat. Cahaya pedang pun seketika membentuk dinding yang sangat tebal dan seluruh dinding ini terdiri dari energi pedang yang padat dan ganas. Atmosfer penindasan yang sangat besar segera menyebar dengan cepat. Dinding pedang ini seketika memotong jalan gunung dan perlahan mendorong ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar di belakangnya dan dinding pedang ada di hadapannya. Satu-satunya pilihan Xiaoyan pada saat ini adalah menghadapi secara langsung atau melompat ke tebing. Akhirnya Xiaoyan memantapkan hatinya dan pada saat yang bersamaan api surgawi pada pedang kuno api surgawi Xiaoyan menyala dengan ganas. Api biru keabu-abuan beriak keluar mengembun menjadi lautan api. Pedang berat ini segera diayunkan dan semua api mengikuti pedang berat Xiaoyan. Api berubah menjadi naga api yang berliku dan dengan cepat melonjak ke udara dengan agresif. Kekuatan dari serangan Xiaoyan ini bahkan benar-benar lebih tak terbayangkan. Akhirnya Xiaoyan segera melesatkan serangannya dan pada saat ini tiba-tiba langit terbagi menjadi dua. Separuhnya berwarna emas cerah dan memsepona sementara separuh lainnya berwarna biru keabu-abuan. Akhirnya naga api milik Xiaoyan pun segera bertabrakan dengan tembok emas besar milik Zhenjian. Jarak diantara Xiaoyan dan Zhenjian pada saat ini hanya puluhan meter. Ledakan guntur pun segera terjadi dengan seluruh ruang yang terguncang. Di tengah tabrakan antara keduanya energi mengerikan dari energi doki menyapu dan tersebar. Energi ini seketika meledakan jalan di pegunungan menjadi berantakan. Di bawah mata semua orang yang tercengang beberapa retakan kecil berwarna abu-abu kebiruan muncul di dinding emas yang besar. Bersamaan dengan itu tubuh naga api abu-abu kebiruan juga pada saat ini menjadi sedikit redup. Dentuman yang menggelegar di langit segera melonjak. Dinding raksasa emas dan naga api bertabrakan kembali dan mengeluarkan cahaya yang terang. Seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan naga api, beberapa retakan di dinding raksasa emas tiba-tiba menyebar. Doki yang sangat besar segera melonjak keluar dari retakan tersebut dan tubuh naga api juga perlahan menjadi ilusi. Pada akhirnya tembok raksasa emas dan naga api segera menghilang di langit pada saat yang bersamaan. Jingwuchen dan Longyi pada saat ini menelan seteguk air liur dengan susah payah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan dari pedang bentuk keempat ini sangat mengerikan. Sementara itu di sisi lain, Zhenjian pada saat ini bahkan lebih terjekut. Ia bertanya apakah ini kekuatan tempur sejati dari Xiaoyan. Selain itu banyak penjaga di sisi Zhenjian pada saat ini menatap kosong ke arah Xiaoyan. Mengingat energi yang menakutkan yang terkandung di dalam naga api biru keabu-abuan barusan, wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini ekspresi Zhenjian benar-benar menjadi semakin jelek. Pada titik ini Zhenjian benar-benar yakin bahwa Xiaoyan tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawannya, tetapi juga sedikit melampaui Zhenjian. Namun pada saat ini kebencian di hati Zhenjian benar-benar telah melonjak. Pada saat ini Zhenjian benar-benar menjadi marah karena malu. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan ketika ia mengeluarkan teknik sembilan pedang kaisar bentuk kelima. Ia pun segera melesatkan pedangnya sambil berteriak bahwa ia akan mengirim Xiaoyan untuk mati. Leher Zhenjian pada saat ini berdenyut-denyut dan ia memegang pedang dengan kedua tangannya. Cahaya kemasan segera ditembakkan dari pedang dan terjalin di udara seperti guntur dan kilat. Cahaya pedang di ujungnya benar-benar meroket dan segera memotong ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan pedang ini telah dikompresi hingga ke tahap yang ekstrim. Mata Xiaoyan pada saat ini bersinar dengan kegembiraan. Xiaoyan segera bertanya apakah ini adalah gaya terkuat yang telah Zhenjian kuasai. Jika begitu permasalahannya Xiaoyan dapat mengatakan bahwa serangan ini sangat bagus. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Doki Xiaoyan tiba-tiba meledak dan Xiaoyan dengan cepat bergegas menuju ke arah Zhenjian. Xiaoyan kembali berteriak bahwa Zhenjian bisa mencoba teknik bertarung terkuat milik Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Dalam sekejap bayang-bayang kaki tak berujung menari-nari di sekitar Xiaoyan. Langkah ini membelah retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang terlihat samar. Semua orang yang menyaksikan serangan ini benar-benar tersepona sekaligus ketakutan. Orang-orang di sisi Zhenjian pada saat ini bergumam bahwa itu adalah keterampilan bertarung yang sangat kuat. Ia bertanya-tanya bagaimana Xiaoyan ini bisa menangani pedang dari Tuan Zhenjian. Selain itu bentuk kelima adalah bentuk maksimal yang pada saat ini dikuasai oleh Tuan Zhenjian. Bersamaan dengan pembicaraan di sekitar kelompok dari Zhenjian momentum Xiaoyan segera terakumulasi menjadi kekuatan yang ekstrim dalam sekejap. Tangan Xiaoyan sedikit bergetar di depan dadanya dan bayangan kaki yang tak berujung tiba-tiba bergabung menjadi satu. Benturan yang tak bisa terhindarkan pun seketika segera terjadi. Pada saat benturan ini terjadi pedang milik Xiaoyan dan pedang dari Zhenjian masih belum saling bersentuhan. Semua orang pada saat ini merasakan getaran yang kuat dari tanah di bawah kaki mereka. Bersamaan dengan itu mereka melihat cahaya emas pedang raksasa milik Zhenjian runtuh. Energi pedang Zhenjian menjadi ilusi dan sosoknya dalam keadaan tertekan segera terbang mundur. Zhenjian segera menghantam tebing dengan keras dan menancapkan dirinya ke dalamnya. Semua orang di pihak Zhenjian pada saat ini membuka mulutnya terengangak-ngangak menatap kosong atas semua ini. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa pertempuran ini telah berakhir. Mereka pada saat ini benar-benar melihat sosok Xiaoyan yang masih mengambang di langit. Namun mereka segera pulih sebelum akhirnya menoleh ke arah tebing yang hancur. Mereka meneriakan nama tuan muda Zhenjian dan segera merentangkan tubuh mereka bergegas menuju ke arah Zhenjian. Di sisi lain dengan teriakan marah dari dalam temboloknya Zhenjian berjuang keluar dari tebing. Lengannya pada saat ini gemetar dan ia mengabaikan para pasukannya yang ingin membantu. Pada saat ini semua citra Zhenjian yang rapih dan terpandang benar-benar telah menghilang. Pakaiannya sangat compang-camping sehingga hanya beberapa bagian yang tersisa tergantung di dalam tubuh yang hangus. Banyak nuda darah pada saat ini benar-benar terlihat di sekujur tubuh Zhenjian. Ia memandang ke arah Xiaoyan dengan mata merah darah dan menggertakan giginya dengan keras. Sementara itu para pasukan Zhenjian pada saat ini benar-benar terkejut melihat luka yang berada di sekujur tubuh Zhenjian. Namun melihat dari serangan sebelumnya mereka menyadari tampaknya Xiaoyan pada saat itu masih menahan kekuatannya. Mereka benar-benar terkejut menyadari bahwa Xiaoyan tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan bentuk kelima. Pada saat ini anggota dari Zhenjian memiliki kekaguman kepada Xiaoyan. Mereka benar-benar menyadari bahwa Xiaoyan ini benar-benar menunjukkan belas kasihan. Mendengar gumaman dari anggotanya ini Zhenjian benar-benar tidak bisa lagi menahan rasa malu di hatinya. Alisnya kembali terangkat dan urat biru segera muncul di kedua sisi dahinya. Zhenjian menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa mungkin terjadi. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan dan menuduh Xiaoyan pasti telah menggunakan semacam ramuan yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam sekejap. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhenjian ini Xiaoyan benar-benar segera tertawa. Xiaoyan bergumam bahwa hal itu benar-benar sebuah lelucon. Apakah Xiaoyan masih harus mengandalkan ramuan untuk menghadapi orang seperti tuan muda Zhenjian? Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada Zhenjian bahwa Xiaoyan awalnya memiliki kekuatan untuk melawan puncak bintang kelima Dodi. Setelah Xiaoyan menembus puncak bintang keempat Xiaoyan melatih keterampilan bertarung yang lebih ekstrim. Pada saat ini bahkan jika Xiaoyan menghadapi tahap awal bintang 6 Dodi atau bahkan tahap menengah bintang 6 Dodi. Dengan kekuatan rata-rata Xiaoyan, Xiaoyan memiliki percaya diri untuk bersaing dengan mereka. Oleh karena itu tuan Zhenjian bisa berlatih teknik pedang 9 Kaisar kebentuk ke-7 barulah tuan Zhenjian akan mungkin bisa bersaing dengan Xiaoyan. Namun pada saat ini tuan muda Zhenjian hanya bisa menguasai teknik tersebut sampai ke tahap kelima. Dengan kemampuan seperti itu apakah tuan muda masih ingin menjadi penerus pemimpin umat manusia? Jika tuan muda Zhenjian tidak terampil seperti manusia maka tuan muda Zhenjian akan berantakan seperti anjing gila. Dengan mentalitas seperti itu tidak peduli seberapa berbakatnya tuan muda Zhenjian. Ia benar-benar tidak layak untuk menyandang kata-kata jenius tiada tarahnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun menghela nafas dan menggelengkan kelapanya. Perkataan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak difilter. Xiaoyan pun kembali menambahkan dengan meledek bahwa tuan muda Zhenjian benar-benar memiliki nama palsu sebagai seorang jenius tiada tarahnya. Kata-kata dari Xiaoyan ini benar-benar menusuk hati Zhenjian. Semua yang dikatakan oleh Xiaoyan ini pada saat ini benar-benar telah menjadi tamparan yang keras di wajah Zhenjian. Pada saat ini Zhenjian hanya menatap kosong ke arah Xiaoyan dan tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Zhenjian benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar mengucapkan perkataan seperti itu. Mengingat hal ini, Zhenjian ini mulai berlatih pedang pada usia 5 tahun. Ia benar-benar dikenal sebagai seorang jenius yang langka yang berasal dari keluarga Zhen. Namun perkataan dari Xiaoyan ini benar-benar membantah perkataan semua orang yang menganggapnya jenius. Semakin Zhenjian memikirkan ini, semakin Zhenjian benar-benar merasakan kemarahan. Tiba-tiba ia melihat ke atas dan menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berteriak dengan histeris. Ia berkata apakah Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini telah menang? Jika Xiaoyan berpikir demikian, maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar salah. Tuan muda ini masih memiliki gerakan unik dan hari ini Xiaoyan harus mati. Xiaoyan pada saat ini mengelah nafas dan tidak menyangka bahwa Zhenjian ini benar-benar begitu bodoh mengenai kebaikan Xiaoyan sebelumnya. Ia benar-benar tidak merasakan bahwa Xiaoyan sebelumnya telah berbelas kasih kepadanya. Xiaoyan pun tersenyum menghina dengan ekspresi jijik di wajahnya yang menjadi semakin kuat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin membunuh Zhenjian dengan satu kali tebasan. Namun Xiaoyan kembali teringat perkataan dari Zhenjian. Akhirnya Xiaoyan pun menekan niat membunuh di dalam hatinya dan mulai berbicara dengan perlahan. Xiaoyan berkata bahwa di antara beberapa jenius yang tak tertandingi yang pernah Xiaoyan temui, Tuan Zhenjian adalah yang paling bodoh dan tak tertahankan. Demi zeni Xiaoyan pada saat ini tidak akan membunuh Tuan Zhenjian. Setelah berbicara Xiaoyan pun segera mengabaikan Zhenjian dan melambai kepada Longyi dan Jingwuchen untuk pergi. Namun Zhenjian pada saat ini benar-benar dablek dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berteriak bahwa Xiaoyan harus merasakan teknik sembilan pedang kaisar bentuk ke enam miliknya. Mendengar perkataan tersebut, para penjaga pun segera membejuk Zhenjian untuk tidak melakukan hal itu. Semua orang pada saat ini benar-benar panik dan dipenuhi dengan kecemasan. Mereka semua tahu bahwa Zhenjian hanya sepenuhnya menguasai lima jurus pertama dari pedang sembilan kaisar. Jika jurus ke enam ini digunakan secara paksa, maka orang yang tidak menguasainya akan benar-benar diserang balik. Konsekuensi dari penggunaan ini benar-benar akan menjadi sebuah bencana. Jika sesuatu terjadi pada Zhenjian, maka tidak akan ada dari mereka yang bisa lolos dari rasa bersalah. Sementara itu, Zhenjian pada saat ini benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Ia pun segera melesat dari tebing dan segera menggenggam pedangnya dengan kedua tangannya. Zhenjian dengan putus asa segera mengalirkan Doki ke pedangnya. Pedang itu pun seketika bersinar dan fluktuasi energi dingin segera melonjak ke segala arah. Tangan Zhenjian seketika bergetar hebat dan manik-manik darah terus mengalir dari poli-pori di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak menakutkan seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka dengan darah yang membasahi tubuhnya. Para penjaga yang berada di belakang Zhenjian pun memerintahkan Tuan Muda untuk cepat berhenti. Tuan Muda tidak akan dapat menahan serangan balik dari teknik pedang ini dan hidupnya akan dalam bahaya. Mendengar hal itu, Zhenjian pada saat ini benar-benar tidak peduli lagi. Pada saat ini, wajah Zhenjian sudah berubah menjadi bentuk yang mengerikan dengan rasa sakit yang hebat yang merobek setiap inci di kulitnya. Zhenjian pun tidak berhenti dan segera mengayunkan pedangnya. Bersamaan dengan itu, jalan di gunung segera hancur dan bebatuan segera tersapu ke udara. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, Xiaoyan segera menoleh ke arah Zhenjian. Xiaoyan dengan dingin segera berkata, jika Zhenjian masih tetap bodoh, maka Xiaoyan akan membantu Zhenjian. Dengan niat membunuh yang dingin, Xiaoyan pun segera melangkah ke depan dan mengayunkan pedang kuno api surgawinya. Xiaoyan mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan dan tekanan yang besar segera turun seperti gunung yang runtuh. Api biru ke abu-abuan di pedang kuno api surgawi membuat udara menjadi sedikit hangus. Lesatan pedang dari Xiaoyan pun langsung menekan aura bentuk keenam dari pedang Zhenjian sepenuhnya. Tekanan dari pedang api surgawi Xiaoyan ini benar-benar mengalahkan cahaya dari pedang milik Zhenjian. Bahkan tekanan ini segera menghancurkan baju besi emas yang bersinar di tubuh Zhenjian menjadi potongan-potongan cahaya keemasan. Di bawah tekanan ini, Zhenjian benar-benar sangat lemah dan tak berdaya. Jika pedang api surgawi Xiaoyan bergerak beberapa sentimeter lagi menjauh, darah Zhenjian pasti akan berceceran di mana-mana. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun mengalihkan jalur lesatan dari pedang miliknya. Akhirnya pedang dari Xiaoyan ini segera melesat ke arah tebing yang jauh dan tidak mengenai Zhenjian. Bersamaan dengan itu terdengar suara gemuruh ketika serangan Xiaoyan berhantaman dengan tebing. Kerikil dan partikel pasir pada saat ini segera tersebar ke mana-mana. Langit pada saat ini benar-benar dipenuhi kabut akibat dari serangan Xiaoyan yang menakutkan. Semua orang seketika tersentak dan berfikir jika serangan yang berat ini mengenai Zhenjian. Zhenjian benar-benar tidak akan bisa selamat. Namun meskipun begitu akibat dari Doki yang berat masih menghantam dada Zhenjian pada saat ini. Zhenjian pun segera terlempar jauh dan menyemburkan darah sebelum akhirnya segera meringkuk di tanah dan tidak bisa bangun. Zhenjian pada saat ini secara paksa melakukan bentuk ke-6 dan menerima serangan balik dari keterampilan bertarungnya sendiri. Selain itu Zhenjian juga telah dipukul dengan keras oleh Doki Sisa dari Xiaoyan. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Zhenjian yang pada saat ini benar-benar terluka parah. Mata Zhenjian pada saat ini hanya bisa menatap lurus dan kosong. Ia merasa bahwa harga dirinya sebelumnya benar-benar sebuah lelucon. Pada saat ini bahkan Zhenjian telah kehilangan semua harapannya. Zhenjian benar-benar dalam keadaan keputusasaan yang tak berdaya. Bagaimana mungkin ia layak mendapat kehormatan sebagai jenius yang tiada tara jika Zhenjian di kalahkan oleh tetua dari klan Xiao yang merupakan bawahan dari keluarga Zhen. Bagaimana mungkin ia bisa memiliki wajah untuk menjadi penerus tetua keluarga Zhen di masa depan. Zhenjian benar-benar merasa bahwa teknik pedang yang ia pelajari selama bertahun-tahun tiba-tiba hancur dan semuanya menjadi tidak berarti. Sementara itu para penjaga di pihak Zhenjian pada saat ini segera menghampiri Zhenjian. Mereka pun berteriak dan bertanya apakah Tuan Zhenjian baik-baik saja. Mereka dengan cepat mengelilingi Zhenjian dan membantu memasukkan pil penyembuhan tingkat tinggi. Namun Zhenjian sama sekali tidak menghargainya dan ia meludahkan ramuan tersebut. Ia berjuang untuk bangun dan menatap ke arah Xiao Yan. Ia berdiri dan terhuyung-huyung berusaha untuk melangkah namun berakhir dengan terjatuh. Ia masih berusaha untuk bangkit dan menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Pada akhirnya Zhenjian pun berhasil bangkit dan berjalan dengan terhuyung-huyung. Para penjaga dari sisi Zhenjian pada saat ini kebingungan menghadapi Tuan-nya. Salah seorang di antara mereka segera memberikan pedang kepada Zhenjian. Zhenjian pun menepis senjata tersebut dan mulai tertawa. Zhenjian pun berkata bahwa ia telah terobsesi dengan ilmu pedang sejak kecil. Tetapi hari ini ia telah dikalahkan dan wajah apa yang ia miliki untuk menggunakan pedang ini lagi. Mendengar hal itu para penjaga pun hanya bisa tertegun dan menatap ke arah Zhenjian yang perlahan pergi dan menghilang. Akhirnya para penjaga pun segera pulih sebelum akhirnya mereka segera mengejar sosok Zhenjian. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan diam-diam menonton adegan ini tanpa ekspresi. Tak lama setelah itu Jingwuchen melangkah maju menghampiri Xiaoyan dan menepuk bahunya. Ia berkata bahwa aura pembunuh yang terpancar dari Xiaoyan sebelumnya benar-benar sangat kuat. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar bisa mengendalikannya. Xiaoyan bisa mengendalikan esmosinya dalam kemarahan dan Xiaoyan dapat mengambil gerakan sesuka hatinya dalam pertarungan hidup dan mati. Jingwuchen pada saat ini benar-benar sangat mengagumi ketenangan dari Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya tersenyum dan menoleh ke arah Jingwuchen. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Jingwuchen dan Xiaoyan sama-sama tahu bahwa lebih baik tidak membunuh Zhenjian kecuali jika benar-benar diperlukan. Jingwuchen pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya berkata namun meskipun tidak membunuhnya. Zhenjian pada saat ini bukan hanya telah dikalahkan tetapi memperoleh kemaluan yang sangat besar. Senyum pun berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiaoyan menanggapi perkataan dari Jingwuchen. Setelah itu Xiaoyan pun lanjut berkata namun ia bisa menebak sesuatu dari Zhenjian ini. Zhenjian adalah tipe orang yang sopan di permukaan tetapi memiliki kearoganan di dalam hatinya. Dengan karakternya setelah kekalahan hari ini yang merupakan titik dari rasa malu terbesar dalam hidupnya. Hal itu akan menjadi bayang-bayang yang tidak akan pernah ia singkirkan di dalam hidupnya. Menanggapi hal itu Jingwuchen pada saat ini mengangguk dan merenung sejenak. Akhirnya Jingwuchen berkata bahwa ia khawatir dengan keselamatan Xiaoyan. Jika keluarga Zhenjian menyadari hal ini pasti mereka tidak akan melepaskan Xiaoyan di masa depan. Jingwuchen khawatir jika mereka akan menargetkan Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan. Mendengar hal itu Jingwuchen pun mengangguk seolah-olah ia telah menyadari sesuatu. Setelah itu Jingwuchen pun merendahkan suaranya dan bertanya apakah hantu itu ada di sekitar mereka. Apakah menurut Xiaoyan hantu itu juga melihat konflik antara Xiaoyan dengan Zhenjian. Xiaoyan menyadari yang dimaksudkan oleh Jingwuchen ini adalah Hunyingje. Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa ia juga tidak mengetahuinya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut mata Xiaoyan pun pada saat ini tiba-tiba menyusut. Xiaoyan berkata jika ia bisa mengetahui keberadaan bajingan itu Xiaoyan tidak perlu berhati-hati sepanjang waktu. Xiaoyan pun berenung sejenak sebelum akhirnya berkata menurut Xiaoyan kemungkinannya sangat kecil jika Hunyingje ini ada di dekat mereka. Terlebih lagi Hunyingje hanya bisa memblokir deteksi kekuatan spiritual. Dengan begitu masih akan sangat sulit untuk menyembunyikan sosoknya dalam jangkauan penglihatan. Menanggapi hal itu Jingwuchen dan Longyi pun mengangguk dan berkata memang itu benar-benar masuk akal. Xiaoyan pun tersenyum dan mengelah nafas sebelum akhirnya mengingatkan bahwa mereka masih harus tetap puas pada terhadap serangan diam-diam. Selain itu jika Hunyingje ini memang memperhatikan pertempuran antara Xiaoyan dengan Zhenjian. Hunyingje ini pasti akan berhati-hati karena ia telah menyadari kekuatan Xiaoyan. Jingwuchen pun mengangguk sebelum akhirnya ia menoleh ke sekeliling. Ia pun segera berkata bahwa pada saat ini mereka harus terlebih dahulu memasuki bagian terdalam. Namun pada saat ini mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke lingkaran terdalam ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera bersantai dan bersandar di tebing. Xiaoyan berkata akan ada begitu banyak orang yang masuk oleh karena itu mereka bisa memperhatikan baik-baik. Jingwuchen dan Longyi pada saat ini mengangguk secara bersamaan. Pada akhirnya mereka pun bersantai di tebing sambil mengamati situasi. Akhirnya setelah cukup lama dan tepat ketika sesabaran Jingwuchen dan Longyi akan habis. Kabut putih yang menutupi tutup pelindung di bawah jalan gunung tiba-tiba mengepul dan terbuka. Kabut ini perlahan menghilang ke kedua sisi dan memperlihatkan tutup pelindung yang tembus cahaya. Pada saat yang bersamaan bulan darah di langit tiba-tiba menjadi lebih terang dan seberkas cahaya diproyeksikan dari bulan darah. Cahaya ini pun segera mendarat di perisai. Perisai itu pun dengan cepat meleleh menjadi lubang bundar berdiameter sekitar 5 meter. Melihat penampilan ini Jingwuchen pun melompat dengan gembira. Ia menunjuk ke lubang bundar dan bertariak ini pas di pintu masuk ke lingkaran dalam. Sebaiknya mereka harus segera bergegas masuk. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun berkata agar Jingwuchen jangan terlalu gembira. Xiaoyan pun segera mengelurkan tangannya dan menjentikan jarinya melesatkan seberkas cahaya. Namun cahaya itu pada saat ini segera menembus perisai dan tidak hancur. Menyadari hal ini Xiaoyan pun merasa lega di dalam hatinya. Selain itu Xiaoyan bisa merasakan adanya ruang yang sangat besar setelah melesatkan sinar cahaya kekuatan spiritual. Sementara itu Jingwuchen pada saat ini memperhatikan reaksi dari Xiaoyan. Akhirnya Jingwuchen pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka pada saat ini bisa masuk. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berdiri dan berkata bahwa ia telah menempelkan kekuatan spiritual ke perisai bundar itu. Xiaoyan merasakan ada ruang besar di bawah dan sekarang perisai bundar masih di udara dan belum mencapai ke tanah. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Longyi dan Jingwuchen dari udara. Xiaoyan berkata bahwa sinar cahaya ini tidak akan membahayakan orang dan mereka semua bisa turun sekarang. Akhirnya keduanya pun segera melompat ke seberkas cahaya diikuti dengan sosok Xiaoyan. Segera setelah sosok ketiganya jatuh ke dalam lubang bundar berisai, ruang di sekitar mereka berputar untuk beberapa saat dan kekuatan misterius membungkus mereka bertiga dan jatuh ke dalam lubang bundar. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun dalam sekejap telah sampai di sebuah tempat. Pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar terkejut dengan pemandangan di sekitarnya. Pemandangan ini benar-benar jauh berbeda jika dibandingkan dengan lapisan terluar sebelumnya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun memutuskan berjalan sedikit dan keterkejutan di mata mereka benar-benar semakin melonjak. Pada saat ini hati kelompok Xiaoyan benar-benar dipenuhi kegembiraan melihat apa yang ada di hadapan mereka.